Sekarang, jaman sekarang, orang tidak membeli apa yang kita jual. Kenapa? Karena banyak sekali produk. Orang mau beli dari Anda setelah mengetahui alasannya untuk dia dan untuk Anda. Oh no, dia berada di kelas yang berbeda. Selamat pagi, Tentoson Warriors. Pagi luar biasa untuk Anda semua. Bertemu Kambali dengan saya dan Pak Darwari, Darwawangsa. Teman-teman Tentoson Warriors, kita sudah masuk ke Sales Mantra ke-23 nih. Padahal tadi, sudah masuk ke-23 nih Pak. Wow, saya pikir Anda sudah menjadi magician sekarang. Anda sudah punya banyak mantra. Mantra Sales 23 ini menarik Pak, Pak David. Dan saya belajar mantra ini dari seorang yang bernama Simon Sinek ya. Penulis buku yang terkenal ya. Dan mantra-nya seperti ini yang dia katakan bahwa People do not buy what you do. They buy why you do it. Saya gak ngerti Pak. Nah, benar ya. Ini ada dua kata penting yaitu what and why. Jadi, orang tidak membeli apa yang Anda jual. Tetapi, orang mau beli dari Anda setelah mengetahui alasannya untuk dia dan untuk Anda. Biasanya orang beli kan yang dia jual. Ya, zaman sekarang orang tidak membeli apa yang kita jual. Kenapa? Karena banyak sekali produk. Kadang-kadang orang sudah tidak membutuhkan lagi alat fitness yang baru. Orang sudah tidak membutuhkan lagi properti yang baru. Orang tidak membutuhkan kendaraan lagi yang baru sampai Anda bisa jelaskan kepada dia kenapa dia butuh. Dan kenapa Anda begitu semangat. Oke. Nah, itu yang membuat perbedaan selling di abad yang baru ini. Ya, zaman now ya. Nah, ini mungkin cerita yang paling gampang. Saya cerita di awal tahun kami mengadakan sebuah conference ya. Biasanya conference datangin oleh hampir 800 orang. Dan biasanya kami selalu memanggil penyanyi tak kenal. Ya, salah satu penyanyi yang kami panggil tahun ini. Kami panggil seorang penyanyi yang bernama Lea Simanjuta. Well, these guys, these ladies is famous. Ya, she know how to handle the crowd. But one thing for sure, Lea Simanjuta teach me something about selling. Ya. Nah, tidak seperti penyanyi-penyanyi tak kenal lainnya. Lea Simanjuta itu sangat terbuka dalam pemilihan lagu. Kadang-kadang penyanyi, dia sudah punya set lagu yang dia tidak mau keubah. Oh, dia nggak fleksibel? Pokoknya, ya nggak fleksibel. Kalau gue pengen nyanyi ini, ini produk gue nih. Ini lagu-lagu ini produk gue nih. Oke. Gue mau nyanyi ini. Ya, lu mau bayang, lu? Gue nyanyi lagu ini gitu kan? Ya, biasa aja penyanyi tak kenal. Biasanya lebih agak susah diatur ya. Tapi Lea Simanjuta itu beda. Karena ketika kita datang dan saya mulai menanyakan, bisa nggak kita nyanyi lagu A, lagu B, lagu C? Kemudian dia mulai nanya, kenapa sih pengen denger nyanyi lagu itu? Karena waktu itu, awal tahun ini kan berdekatan dengan action game sound lalu. Ada beberapa lagu enak ya. Kemudian kita pengen dia nyanyikan lagu-lagu tersebut. Dan dia tanya, kenapa? Kenapa kita menyanyikan lagu tersebut? Karena saya pikir, karena kita mempunyai tema waktu itu achieve more. Kita pengen mencapai hal yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Nah, lagu-lagu itu sangat inspired untuk agent-agent property. Oh, menangkap hal itu dia dengan senang hati. Bahkan dia malah menawarkan, bagaimana dengan lagu ini? Bagaimana dengan lagu ini? Bagaimana dengan lagu ini kita kawinkan dengan lagu ini? Oh, hey, This lady doesn't talk about what, about her products. He knows the why of what I mean. Then, itu mulai menarik bagi saya. Dan saya tahu orang ini lebih flexible, lebih mampu menyatu dengan tema kita. Selanjutnya, ketika HWH datang, dan dia mulai nyanyi, dan dia nyanyi begitu bagus. Ya, pada lagu ketiga atau lagu keempat, dia mulai, instead of singing, dia mulai menanyakan, siapa yang mau ikut nyanyi dengan dia? Namanya juga agent property. Suara falas, miring-miring dikit, yang penting tampil depan umum, why not? Kemudian ada satu wanita datang, naik ke panggung, memperanikan dia untuk nyanyi. Padahal ini lagu, lagu andalanya si Lea Simanyutak. Lagu andalanya ketiga dia nyanyi dengan David Foster, itu lagu andalanya dia. Tapi instead of singing, make people proud of her, telling what, what my what, this is, this song ini, setnya what, you denger ya? Dia nggak nyanyi, dia panggil orang lain, nyanyi lagu ini. Dan yang menariknya, ketika wanita agent ini menyanyi, dan suaranya bagus, si Lea ini tidak mau beragam sama dia, eh suaranya bagus, gue juga gedein suara gue, kalau perlu suara satu, gue gedein, enggak. Dia malah mundur, dan mengambil bagian sebagai pendamping. Ketika wanita ini nyanyi dengan semangat, dengan suara satu, dia masuk dengan suara dua, yang merdu. Dan dia tidak mengambil alih panggung itu. Sampai wanita itu selesai nyanyi. Dan wanita itu yang nyanyinya awalnya, biasa-biasa saja, tapi karena di backup, dengan Lea Simanyutak, itu lagu menjadi lebih bagus, lebih menarik, dan penonton bertanggung-tanggung lebih dari itu. Dan satu hal yang pasti, pada saat itu Lea Simanyutak tidak pernah berpikir bahwa, saya sedang bersaing sama dia nih, dia menyanyikan lagu saya nih, aduh saya nggak tak kenal, oh no, dia berada di kelas yang berbeda. Dia tidak bermain di kelas what. What you sing, I will sing the same, no no, dia berada di why. Dengan membantu orang yang biasa menjadi luar biasa, dia membuat acara itu lebih menarik. Keren banget ceritanya. Ya, benar sekali ya. Jadi Lea ini pinter, dia nggak menjual what, dia menjual why. Sama aja Pak David, kalau saya ambil contoh, kita ngomong kepada semua audiens, teman-teman, saya ada mau jual pinsil nih, saya mau jual pinsil segebuk nih, ada yang mau beli nggak? Kalau orang ditanya, ada yang mau beli pinsil? Kemudian mulai mereka bertanya, harganya berapa? Kalau beli solusi, dapat harga berapa? Ada nggak warna merah? Ada nggak warna hitam? Ya, apakah pulpen ini bisa diputar-putar atau diapain? Ya, kalau rusak bagaimana? Itu dia akan nanya. Kalau Anda jual what mengenai pinsil, orang akan nanya seperti begitu. Tapi kalau Anda bilang, teman-teman, saya ada menjual pinsil ini, teman-teman, dan semua hasil penjualan pinsil ini, kita akan sumbangkan ke korban bencana. Nah, ketika Anda ngomong begitu, dan orang mengerti why Anda, menurut Anda mereka akan nawar. Menurut Anda mereka akan cari warna merah, pink. Tidak. Mereka hanya ambil semuanya. Jangan-jangan mereka sebenarnya nggak membeli pinsil. Tapi membeli ide Anda, why Anda terhadap pinsil itu. Anda bisa bayangin, dengan cara berpikir seperti begini, kita tidak menjual what lagi, kita menjual why. Ambil contoh nih, saat ini saya dengar dari di Singapura, bahwa begitu banyak produk-produk apartemen berkunculan, dan ketika market mulai saturated, agent-agent property di Singapura sudah tidak menjual what lagi. Dia nggak tawarin gambar apartemen, Pak, cocok untuk Anda, satu bedroom, dua bedroom, market segini, nggak ada lagi. Sudah tidak fokus banget lagi. Tetapi yang mereka fokus adalah bagaimana meningkatkan, why supaya orang ini bisa mengambil tindakan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan seminar, menceritakan bahwa harga property dalam durasi 30 tahun, selalu meningkat. Walaupun memang ada sedikit menurut, sedikit menurut, tapi trendnya selalu meningkat. Dan oleh sebab itu, kalau Anda belum punya property, Anda harus beli property. Nah, instead of menjual property-nya, apartemen di mana dan lokasinya, dia mulai membantu audiens itu untuk memecahkan bahwa sebenarnya Anda tuh, dengan suami istri itu, mampu beli berapa sih? Dengan budget yang orang tahu, paham, diajak, caranya itu. Baru akhirnya ditawarkan dulu produk A, produk B, produk C. So they don't sell the product, they don't sell the property. They sell the why. Once you know the why for you, you can make decision. Based on the why, not on the why. Oke, jadi sekarang kebalik ya, kita harus lewat why-nya dulu ya, jangan votenya. Oleh sebab itu, ada pepatah mengatakan, people buy things emotionally. orang mau beli sesuatu hal itu secara emosional. Dan setelah itu, mereka akan menjelaskan kepada diri mereka secara rasional. Oh, oke. Emosional selalu berhubungan dengan why. Wow. Rational selalu berhubungan dengan what. Wow. Jadi, jadi agent property yang luar biasa, Anda harus tahu, why-nya customer itu apa, dan why-nya Anda sendiri itu apa. Thank you so much pada waktu. Biasa. Keren sekali. 10,000 warriors, jangan lupa, ingat kata-kata pada hari tadi, emotional. Keren. Ya, saya ingatkan teman-teman juga, secara emosional ini, untuk segera gabung ke fanpage kami, 10,000 warriors. Bring your friends, ya. Supaya kita bisa belajar sama-sama, kita bisa educate diri kita untuk menjadi real estate agent yang lebih baik, sehingga kita bisa make the property great again. Wow. All the best for everyone.